Halo semuanya, lanjut lagi ya kita akan bahas soal kali ini masih tetap soal buffer karena soal buffer atau larutan penyangga itu jenisnya banyak kita lanjut aja sebanyak 0,1 mol larutan asam acetat dicampurkan dengan 49 gram kalium acetat pH larutan terbentuk seberapa? ini asam acetat itu kan rumus kimianya rumus kimianya adalah CH3COOH ini adalah asam acetat sedangkan kalau kalium acetat itu rumus kimianya adalah CH3COOH oke, jadi ini merupakan asam lemah oke, sedangkan ini merupakan garamnya oke, ini adalah garamnya berarti teman-teman ingat lagi bahwa kalau dia buffer kan dia bisa buffer asam atau buffer basa ya yang penting dia asamnya asam lemah basanya basa lemah dan juga dengan garamnya berarti kalau ini dia adalah buffer asam berarti kita hitung konsentrasi H+, berarti rumusnya KA dikali molnya asam ya kan, per molnya garam oke, terus, nih KA-nya kan diketahui nih KA-nya adalah 1 x 10-5 mol asamnya udah ada belum nih 0,1 mol larutan asam acetat bahwa ini 0,1 kita jadikan aja 10-1 ya per, ini mol garam mol garamnya belum diketahui disini baru diketahui dalam bentuk masa oke, berarti kita harus cari molnya si garamnya berapa kalau ada masa kan untuk cari mol berarti sama dengan rumusnya ya masa per ml masanya adalah 49 sedangkan MRnya adalah 98 ini kan sama aja dengan setengah ya setengah atau 0,5 mol kayak gitu, ya kan ini 1, ini 2 berarti 0,5 berarti kalau 0,5 itu kita jadikan bilangan berpangkat berarti kan gini 5 x 10-1 berarti ini 5 x 10-1 ini ada satunya disini berarti ini coret-coret ya kan 1 dibagi 5 itu 0,2 berarti 1 x 10-5 dikali 0,2 ini kan bisa jadikan bilangan berpangkat ya berarti 2 x 10-1 berarti jadinya 2 x 10-6 ini adalah H plusnya berarti selanjutnya kita bisa cari konsentrasi oh bukan konsentrasi lagi dong pH-nya ya kan karena kita udah memiliki konsentrasi H plusnya berarti pH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus oke baru masukin nih min log-nya berarti min log oke H plusnya kan 2 x 10-6 oke min ketemu dengan min 6 berarti dia plus jadinya 6 min log dikali 2 berarti sama dengan min log 2 oke udah ketemu pH-nya berarti jawabannya adalah yang D oke 6-log 2 oke selanjutnya nih soal berikutnya ya dari data hasil beberapa percobaan beberapa larutan ya setelah dihancarkan ditambahkan sedikit asam basah sebagai berikut larutan penyangga oke teman-teman ingat lagi ini kayaknya soal paling gampang ya larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ya kan dia dapat mempertahankan pH pH dari yang sebelum ya larutan sebelumnya pada range tertentu oke ingat nih pada range tertentu jadi dia punya range tertentu misalnya nih ini kan pH awalnya 5 ya kan berarti kalau ditambah air dia akan mempertahankan berarti kalau 5 awalnya berarti dia gak jauh-jauh banget naiknya kayak gitu ini naik 1 ditambah basah ini naik 3 kalau terlalu tinggi ini terlalu turun turun 2 berarti ini salah oke kalau ini 4 ke 5 oke masih belum ini nih yang R ini kan awalnya 10 ditambah air dia 10,5 cuma naik 0,5 aja ditambah basah juga naik 0,5 aja sedangkan ditambah asam dia gak apa maksudnya gak ada signifikan kayak gitu mungkin penambahannya cuma sedikit aja berarti yang tepat disini yang menunjukkan larutan buffer adalah yang R oke bisa ya lanjut lagi besarnya perbandingan volume N-A-B-R oke ini kita harus tentuin dulu nih N-A-4-B-R ini kan ammonium bromida sama ammonium hidroksida ammonium bromida ini adalah garamnya sedangkan ini adalah basahnya oke ini basah lemah berarti yang ditanya disini adalah perbandingan volume oke terus diketahui adalah kemolarannya oke gak masalah ya kita cari dulu nih mana nih pH oke disini diketahui pH-nya udah ada berarti karena ini merupakan buffer basah berarti kita cari pH-nya dulu oke berarti pH itu sama dengan 14 dikurang pH berarti sama dengan 4 plus dikurang ini 9 ditambah log 2 ya kan 14 dikurang 9 itu 5 minus ketemu log 2 berarti min log 2 ingat kalau seperti ini angka 2-nya itu menjadi di depan oke jadi kemaksinya ini jadi pangkatnya 10 pangkat min 5 oke ini adalah konsentrasi OH-nya diantilokan oke kita masuk ke rumusnya rumus buffer OH-nya itu kan sama dengan KB dikali mol asam eh mol asam basah ya mol basah per mol garam oke terus yang ditanya adalah perbandingan volume oke ini kita ganti mol itu kan molar dikali volume ya ya kan molar dikali volume berarti kita ganti nih berarti kan konsentrasi OH-min bersama dengan KB dikali M kali V M kali V sama-sama masa asam kita misalkan ini basah ini garam karena kan kita mau cari perbandingan basah sama garamnya ya kita masukin nilainya OH-minnya tadi ini 2 dikali 10 pangkat min 5 KB-nya ini 10 pangkat min 5 dikali kemolarannya kemolarannya ini masing-masing 0,05 ya kan berarti ini 0,05 dikali V B volume basah 0,05 dikali volume garam ini kan bisa colet nih ya kan ini kali kita silang kita kali silang berarti 2 dikali 10 pangkat min 5 volumenya garam sama dengan ini kali sini 10 pangkat min 5 volumenya basah oke ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 10 pangkat min 5 ya ini coret ini coret berarti 2 VG sama dengan VB ya kan berarti kalau dicari adalah perbandingannya berarti VB per VG ini berarti 2 banding 1 ya kan karena kan dikali silang nih makanya dapat 2 VG ini kan gini ya kan 2 VG sama dengan VB berarti perbandingannya nih sama dengan VB-nya itu 2 terus sedangkan garamnya itu 1 berarti jawabannya yang benar itu adalah yang B oke jadi teman-teman hati-hati bukan 1 banding 2 tapi 2 banding 1 gitu oke jadi yang volume basahnya itu yang 2 jadi kali silang aja kayak gini kalau teman-teman udah dapat seperti ini perusamaannya jadi kan dia dalam bentuk seperti ini karena kan yang ini tuh hasil kali silang dari sini oke gitu oke bisa ya jadi teman-teman gak usah pusing ini gimana gitu masukin aja ke rumus yang ini jadi rumus untuk buffer itu cuma ini aja kayak gitu tergantung nanti jahplus atau ohamin oke lanjut lagi perhatikan bagian berikut oke disini ada gelas kimianya ya ini 50 ml HCl sama 100 ml amonia jika KB-nya oke ini HCl itu kan asam ya ini asam kuat ini basah lemah berarti kita gak tahu ini apakah buffer atau enggak berarti kita harus buat MRS dulu oke kita cari kita ngitung milimol aja ya oke milimolnya berarti molar dikali volume oke ini pertama untuk HCl dulu berarti 0,1 molar dikali 50 mili berarti ini sama dengan 5 milimol terus kita cari untuk ya amonia berarti ini 0,1 dikali 100 mili berarti sama dengan 10 milimol oke setelah itu baru kita masukkan ke persamaan reaksi jadi kita buat reaksinya NH3 ini direaksikan dengan HCl makanya hasilkan ini nah ini adalah ammonium klorida NH4Cl kita buat mol mula-mula mol bereaksi sama mol sisa mol mula-mulanya NH3 tadi ini ada 10 sedangkan HClnya adalah 5 oke kita mau tahu siapa yang mencari reaksi pembatas teman-teman ingat lagi untuk mencari pereaksi pembatas itu berarti mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya ya kan hasil bagi paling kecil itu menjadi pereaksi pembatas berarti kalau ini 10 dibagi 1 10 5 dibagi 1 5 berarti yang paling kecil adalah yang 5 dong hasil baginya ya kan berarti HCl ini habis atau dia sebagai reaksi pembatas oke ini habis sedangkan untuk mencari berapa molnya amonia yang bereaksi pakai perbandingan koefisien yaitu yang ditanyakan amonia nih berarti kita bandingi di sini berarti koefisiennya amonia 1 per koefisiennya HCl 1 dikali molnya HCl ingat ya mol yang digunakan itu adalah mol mula-mula berarti yang gini berarti dikali 5 berarti ini sama dengan 5 jadi 5 yang bereaksi 10 dikurang 5 berarti ini masih ada sisa 5 milimol untuk asarnya sorry basarnya ini kan produk produk di awal reaksi itu gak ada oke untuk mencari berapa yang bereaksi kita bandingin ke mol bereaksi pembatasnya dengan cara yang sama seperti yang ini pakai perbandingan koefisien yang ditanyakan amonium chloride ini berarti koefisiennya 1 per koefisiennya ini 1 dikali dengan molnya mula-mula berarti dikali 5 berarti ini sama dengan 5 oke jadi yang terbentuk itu adalah 5 milimol jadi teman-teman perhatikan kalau dalam bersamaan reaksi teman-teman buat MRS kayak gini perhatikan kalau yang sisa itu adalah seperti ini yang lemah oke baik itu asam atau basah reaksitannya adalah yang lemah dan terbentuk garam oke ini adalah buffer oke tetapi kalau misal ini basahnya habis asamnya juga habis berreaksi yang ada cuma garam itu pakai hidrolisis oke cara bedanya seperti itu berarti ini udah ketahui dari sini ya ini adalah buffer berarti kita cari karena ini lemah basahnya lemah berarti ini adalah buffer basah berarti konsentrasi OH-min sama dengan KB dikali mol basah per mol garam ya kan KB-nya diketahui 1 x 10 pangkat min 5 dikali mol basahnya 5 mol garamnya juga 5 berarti dicoret habis dong berarti OH-min-nya adalah 1 x 10 pangkat min 5 ini untuk konsentrasi OH-min-nya berarti sekarang kita bisa cari POH ya kan jadi POH itu sama dengan min log konsentrasi OH-min berarti sama dengan min log oke 1 x 10 pangkat min 5 oke lanjut sini ya min 5 dikali min itu sama dengan 5 min log dikali 1 itu sama dengan min log 1 oke ini berarti 5 dikurang log 1 itu sama dengan 0 ya oke berarti sama aja PH-nya sama dengan 5 jadi jawabnya oh sorry ini baru POH oke kita cari PH berarti kalau untuk cari PH sama dengan 14 dikurang POH berarti 14 dikurang 5 sama dengan 9 oke jadi jawabnya adalah yang B oke kalau dari sini aja kita ketahuan nih bahwa ini gak mungkin jawabannya 5 kenapa karena ini merupakan buffer basah oke bisa ya oke lanjut lagi PH larutan penyangga oke ini diketahui larutan penyangganya yaitu basah amoninya dan ini garamnya amonium klorida perbandingan volumenya 2 banding 6 oh sorry perbandingan molnya maka yang ditanya PH nya itu berapa oke kita masukin aja ke rumusnya karena ini adalah buffer basah berarti konsentrasi OH min KB dikali mol basah per mol garam berarti KB nya adalah 1 8 dikali 10 pangkat min 5 dikali oke ini perbandingannya diketahui ya mol NH3 sama N4 2 banding 6 kita masukin aja 2 banding 6 berarti ini sama aja dengan oke ini kesini kan 3,6 3,6 dikali 6 eh sorry 3,6 dibagi 6 0,6 jadi ini 0,6 dikali 10 pangkat min 5 atau sama aja dengan 6 dikali 10 pangkat min 6 oke itu OH min nya berarti kita cari POH nya sama dengan min log konsentrasi OH min di min log dalam kurung ya 6 dikali 10 pangkat min 6 min ketemu dengan min jadinya plus 6 min log dikali ini berarti min log 6 kita mau cari PH berarti 4 plus dikurang POH berarti sama dengan 4 plus dikurang 6 dikurang log 6 4 plus dikurang 6 itu 8 min ketemu dengan min itu plus log 6 oke berarti jawabnya ada jawabnya adalah yang gampang oke kalau ada perbedaan apa-apa masukin aja langsung oke next lagi banyaknya masa natrium ini apa natrium format karena ini adalah asam format format yang harus dicampurkan ke dalam 10 mili asam format agar PH nya 4 oke gak masalah oke emang CTB nya banyak ya tapi teman-teman harus ingat rumusnya itu cuma 1 oke ini diketahui oh ini yang ditanya ini berapa masanya oke perhatikan ini adalah garam ya oke disini diketahui asam format nya COOH ini adalah asam lemah oke berarti kita bisa pakai rumus buffer asam berarti sentrasi H plus sama dengan R dikali mol asam per mol garam oke berarti disini asam nya sudah ada nih berarti kita cari mol nya dulu ya oke ini yang diketahui itu adalah volum nya oke ini 10 mili ini mol nya diketahui 0,1 molar oke jika ada volum ada molar berarti kita bisa cari mol oke kan berarti mol sama dengan molar dikali volume berarti ini kalau kita kalikan 0,1 molar dikali 10 mili ini sama dengan 1 tapi satuannya bukan mol mili mol karena ini kita buat dalam bentuk mili liter oke baru kita masukin ke sini ya berarti ini KA nya diketahui gak ada ini pH nya sudah diketahui ya pH nya 4 oke ini kan asam ya berarti pH nya 4 berarti kita cari konsentrasi H plus nya ini jadi pangkatnya 10 pangkat min 4 oke jadi 10 pangkat min 4 atau 1 k 10 pangkat min 4 sama dengan KA nya ada nih 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali mol asamnya 1 mili mol per oke kita cari mol garam bukan massa ya mol garam oke ini kan sama-sama pangkat min 4 nih ini habis ini habis tinggal 1-2 ya ini berarti ini berarti mol garam sama dengan 2 dikali 1 berarti 2 mili mol jadi mol garamnya adalah 2 mili mol oke kalau ada mol kita mau cari massa rumusnya gimana oke teman-teman ingat lagi nih rumus yang ini mol itu kan sama dengan masa per AR atau MR kita memiliki mol AR nya diketahui nih berarti kita bisa cari massa ya kan berarti masanya sama dengan mol dikali MR karena ini merupakan senyawa berarti kita gak perlu hitung lagi ya karena diketahui nih MR nya 68 berarti 2 mili mol dikali 68 berarti berapa 2 dikali 8 kan 16 nih 6 bisa 1 2 kali 6 itu kan 12 berarti 136 oke karena ini mili mol kita dapatnya masanya adalah mili gram oke kalau ini dia satuannya mol makanya kita dapat dia gram oke karena tadi kita gak konversi berarti udah dapat nih bahwa masanya itu adalah 136 gram oke cuman kan oke next lagi ini soal terakhir ya campuran berikut yang tidak merubah yang tidak berubah secara signifikan nilai pH nya meskipun ditambahkan sedikit HCL oke kita cek ingat ya buffer itu berarti ini buffer itu ada 2 yang pertama adalah buffer buffer asam oke buffer asam itu terbentuk jika asam loma ya kan ditambah dengan garamnya gitu atau yang kedua asam loma ini direaksikan dengan basa kuat dengan syarat nih asam loma nya jumlahnya lebih banyak daripada basa kuatnya atau asam loma nya harus yang bersisa oke sedangkan kalau yang kedua untuk buffer basa ini berarti terbentuk dari basa loma oke dengan garamnya dan juga nih basa loma direaksikan dengan asam kuat dengan syarat basa loma nya ini lebih banyak jumlahnya daripada asam kuatnya atau basa loma nya itu yang bersisa oke saya jadi sekarang kita cek nih CH3COOH ini adalah asam loma ini emang garam tapi gak ada hubungannya dengan ini oke jadi garamnya itu adalah hasil reaksinya disini jadi ada bagian asamnya atau basanya kayak gitu jadi ini salah oke ini benar sih asam sama garam tetapi ini bukan garamnya dari asam cuka oke seperti ini nih ini kan asam loma nih ya kan ini garamnya jadi ada usur CH3COOH ini adalah basa kuatnya jadi ini kalau dibaratkan masuk ke reaksinya ini jadi ini terbentuknya adalah dari CH3COOH ditambah basanya adalah NaOH kayak gitu oke berarti ini jawabnya adalah yang B kalau yang C ini garam ini juga garam ini salah kalau yang D ini asam kuat ini garam benar ini benar tetapi salahnya ini adalah asam kuat oke kalau dia buffer itu harus asam lemah atau basa lemah ini adalah basa lemah benar ini garam benar tapi masalahnya ini sama ini gak ada hubungan garamnya oke jelas ya berarti yang benarnya adalah yang B oke demikian dulu pembahasan kita untuk soal buffer ini semua teman-teman semuanya bisa terbantu bisa mengerti dan teman-teman nanti kalau misalnya harus banyak latihan ya jadi cek aja nih di video sebelumnya udah banyak latihan soal tentang buffer ini atau kalau teman-teman susah ngarinya cek aja di playlist di playlistnya udah ada nanti cari aja yang playlistnya yang buffer kayak gitu atau hidrolisis apapun yang teman-teman cari udah ada semuanya oke demikian dulu please jangan lupa subscribe dan share ya terima kasih